Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk istiqomah hadir ke masjid Seperti hari-hari sebelumnya kita ngaji TPH ya di TPH Nurul Huda Beberapa waktu yang lalu sempat dibahas sama Ustaz Saiful Bahwa boleh kalau anak Quran itu enggak melulu ngaji Quran Ya sesekali ada di motivasi-motivasi Dan cek tambah semangat ngaji Quran Nah kebetulan dulu sempat saya itu pernah beli buku namanya Hidangan Segar Itu salah satu karya dari Bahiai Mahdud Bastul Biri Lirboyo Tapi lupa saya taruh di TPH kok belum ketemu nanti coba saya ambil lagi Saya cari lagi Hari ini insya Allah nanti setiap Sabtu kalau tidak ada halangan kita kaji Apa sih yang ada di apa isi buku dari hidangan segar milik Bahiai Mahfudu ini Judul aslinya itu Fado ilul Quran li itma milki ro'ah Itu menekuni Al-Quranul Karim hidangan segar Pemberkah dan pembangkit umat siap-siap kiamat Ngomong kiamat ini tak seru Awedewis di akhir zaman Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran Ya seharusnya setelah awedewi mengkaji Kudu tambah semangat Tambah beradab ketika membaca Quran Tidak cengengesan Jangan dikurangi Tambah mengagungkan Quran Kalau nabi-nabi terdahulu Punya mujizat tongkat Punya mujizat bisa menyembuhkan orang sakit dan lain-lain Satu mujizat terbesar nabi Muhammad Al-Quran Dan itu ada di rumah kita Gak nyadar ini mesti Gak tongkatin nabi Musa Sampai punya Gak punya Paling tekan biasa Tapi Al-Quran ini warisannya kan jen nabi Muhammad Punya kita Cuma hubungan kita ini Ya kayak biasa gitu loh selama ini Kira-kira ngono Ada nih rumah yang Sergap terus Angkat tangan Coba Sadrungit akongkon Sini sergap terus Sadrungit akongkon ngacung Sadrungit akongkon ngacung Oh kameramen Itu Ezar Itu gak kesuting Ezar kameramen sergap terus Maka ini Ngintik dewe It's just dua-dua Yang lain harus Setelah Ngaji Ini ya aku dulu Semangat Baca Quran Gitu ya Langsung saja Disini terdapat 37 Bab Yang dibahas Nanti kita Nanti kita Preteli satu persatu Setiap minggu Dan bisa dilihat Rekaman ini di channel saya pribadi Nur Sokhyeh gitu ya Bisa dilihat Pertama Langsung pertama Di Gatekno Benar-benar Syafaat Al-Quran Dan backing andalan Itu judulnya itu Pernah denger syafaat Apa syafaat itu Pertolongan Yang memberi syafaat siapa Nabi Muhammad Betul itu Nah ini Ternyata Al-Quran itu Juga bisa memberi Syafaat Kan gitu ya Dan juga bisa Jadi backing andalan Backingnya Backingnya apa Backingnya apa Backingnya Cara bal-balan Backingnya Jogo kan Cekak sampai Gawangnya Gampang ditembusin gitu ya Atau Eh Tak backingin Maju Tak backingin Apa berarti Tak belani Al-Quran ini Juga bisa belani Ternyata Ini Halaman 11 Dari Buku hidangan segar Kalau mau beli Silahkan Di shopping Kalau mau Kalau enggak ya Dengarkan ini Al-Quranul Karim Adalah backing Andalan Teristimewa Sing belani Sing teristimewa Leksono ter Ini berarti Paling Gitu kan Farhan Terbaik Berarti Paling 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 Baik Sa'omai Gitu lah Yang Tidak Ada Tandingannya Baik Di dunia Baik Di alam Kubur Maupun Di akhirat Ini Tahap Di mana Di dunia Terus Di alam Kubur Lek Meninggal Di alam Kuduk Kuburan Loh bedo Itu kuburan Duduk Pak Pariyun Itu kuburan Di alam Kubur Beda Pindah Alam Semboh Apa Tidak Kepindu Ya Disi Oh Mereka Cita Mereka Gitu lah Terus Ismari Alam Alam Kubur Kewab Kiamat Ganti Alam Akhirat Itu Tanpa Ada Batasnya Bagi Orang Yang Mempunyai Al-Quran Maksudnya Di sini Pandai Dan Ahli Menghayati Mari Kita Pahami Urayan Dalam Tulisan Ini Disebutkan Di sini Ada Firman Allah Surat Yunus Ada yang Sudah Sampai Ayat Yunus Surat Yunus Nah Itu ada Firman Allah Ini Mamin Syafi'in Illa Mimba'di Izni Arti Tidak Ada Yang Bisa Memberi Syafa'at Kecuali Mendapatkan Izin Dari Allah Berarti Siapapun Yang Mengenai Syafa'at Berarti Diizini Kero Gusti Allah Nah Sekarang Hari Kiamat Sudah Diambang Pintu Sekurang Dilungkas Sembuh Mari kita Bersiap-siap Di hari Kiamat Nanti Semua Manusia Tertimpa Kebingungan Dan Keresahan Yang Luar Biasa Sehingga Keadaan Kengenunggu Bisa Menyusahkan Dirinya Inilah Saat Manusia Membutuhkan Perlindungan Mawai Dewey Bingung Waalaikumsalam Masuk Sini Mana Berik Iklan Tanggal Tanggal Berapa Terima kasih Agar Salam Salam Jadi Terima kasih Kiamat Susah Gawanan Gitu Pemenang Melindungi Tetapi Tidak Ada Sesuatu Atau Seorang Pun Yang Bisa Memberi Pertolongan Karena Yang Ngasih Pertolongan Semuanya Kepuasaan Allah Yang Nolong Asli Gusti Gusti Allah Yang Maha Kuasa Namun Di antara Yang oleh Allah Diberi Izin Untuk Memberi Syafaat Atau Pertolongan Atau Pembelaan Mengentaskan Seseorang Yang Sedang Menderita Siksaan Ada Disiksa Kan Disiksa Itu Yang Nolong Apa Kepingin Mau Disiksa Langsung Jalur Tolongan Mereka Kan Gitu Lagi Ada Disiksa Dibela Atau Membela Mengamankan Menyelamatkan Seseorang Dari Keresahan Yang Sedang Diderita Di Sepanjang Hari Kiamat Itu Dan Yang Bisa Diberi Izin Oleh Allah Memberi Syafaat Siji Bacaan Al-Quran Seseorang Diberi Bantin Muka Muka Seseorang Bacaan Al-Quran Itu Seseorang Dua Para Nabi Jelas Ini Hak Prerogatif Syafaat Umat Terutama Nabi Muhammad Syafaat Al-Uqman Terus Para Malaikat Dan Yang Terakhir Para Ulama Yang Soleh Guru-guru Kita Gondolan Guru-guru Kita Gondolan Mestasai Allah Gondolan Guru Gondolan Gondolan Itu Empat Yang Bisa Memberi Syafaat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bersabda Ikra'ul Quran Fa'innahu Yakti Yaumal Qiyamati Syafi'an Li Ashabihi Bacalah Al-Quran Karena Al-Quran Itu Besok Di Hari Kiamat Akan Datang Memberi Syafaat Kepada Pembacanya Sergap Apakah Ditekani Coro Akal Akal Gitu Lali Ashabihi Ini Dimaknai Para Pembacanya Atau Orang-orang Yang Mempunyai Al-Quran Aku Duhin Di Al-Alar Tengok Woc Lai Apa Masuk Masuk Genok Bedani Ngaji Tipe Bikin Bikin Ngaji Kudu Bedani Betul Syafa'at Dari Al-Quran Adalah Merupakan Satu-satunya Syafa'at Yang Teristimewa Kaling Istimewa Daripada Syafa'at Syafa'at Lainnya Ini Dari Mbah Maftu Ini Sengerti Mbah Maftu Ini Sabda Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Ma Min Syafi'in Afdala Manzilatan Indallahi Minal Kur'ani La Nabiyin Wala Malakin Wala Guairihi Tidak Ada Sesuatu Yang Syafa'at Ya Lebih Utama Derajatnya Di hadapan Allah Daripada Al-Quran Jadi Yang Paling Utama Al-Quran Tentunya Bi'iznillah Tadi Atas Izini Allah Bukan Nabi Tidak Nabi Tidak Malaikat Dan Tidak Yang Lainnya Ini Menunjukkan Bahwa WDW Mocok Kur'an Tambah Semangat Gitu 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 Loh Kari Ngintai Hitungannya WDW Senabung Loh Mati Dikubur Teka KB Kur'ani Belani Lainnya Gak Tau Mocok Sopo Simbelani Pak Guna Jadi Tambah Semangat 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 Buat Atas Neloro Nelue Masuk Ganyang Neloro Untung Nenem Nel Polong Diterangkan Dalam Hadis Lain Karena Syafaat Al-Quran Itu Sifatnya Belani Dalam Tanda Kur'an Disini Yakni Belum Sampai Disiksa Dan Atau Akan Disiksa Kemudian Al-Quran Datang Belani Dan Memenangkannya Kewat Kepui Malekat Kalim Malekat Dikonok Nogiro 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 Sampai Sampai Denginya Seregap Al-Quran Belani Kurung Koper Dikonok 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 Sifat Syafat Al-Quran Belani Dikonok Dikonok Sifat Sifat Sedangkan Syafat Lainnya Syafat Kanjeng Nabi Misalnya Dan Lain-lain Para Wali Orang Soleh Tadi Itu Sifat Mengeluarkan Dari Jurang Siksaan Setelah Jatuh Sengsara Tersiksa Disiksa Remok Kabel Baru Ditulungi Melih Dikonok Siksa Apa Siksa Tulungi Berarti Syafat Al-Quran Sifat Kanjeng Nabi Tersiksa 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 Kanjeng Nabi Seregap Salawat Salawat Tersiksa Tersiksa Seregap Kur'an Siksa Kur'an Koper Di Utik Di rumah Lekat Siksa Tersiksa 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 Kur'an Berharap Syafat Kanjeng Nabi Muhammad Tetip Di Padang Masyar Tidak Ada Yang Bisa Kecuali Junjungan Kita Nabi Muhammad Umat Umat Morong Nabi Adam Tersiksa 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 Nabi 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 Saya Salah Tersiksa Umat Tersiksa 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 Jika mereka tidak melakukan waktu. Tidak, tidak terjadi. Jika mereka tidak melakukan ini, Tidak, tidak terjadi. Tidak, tidak terjadi. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Ini membaca. Maka menurut Bahasa Arab yang ringkas, Syafaatul Qur'ani, Qobla Nuzulil Azhab. Syafaat Al-Qur'an itu Tengok saat durungnya Saat durungnya WDW disik Disiksa Atau syafaat Al-Qur'an Imaniatun minal azab Saat durungnya sampai di Siksa itu Muka-muka teman anakku sampai Dungu Paling nyati Alus, lembut Gampang, gemojo Qur'an Gantik ini Tapi terutama Di mana Di rumah Di rumah Maksudnya Petang puluh dinawan Satusan Ini petung dinawan Gawat Maksudnya 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 Gitu aja Mungkin untuk kali ini Intinya kesimpulannya Kudu tambah semangat Maksudnya Karena Kur'an itu bisa Backing Maksudnya 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 Sampai Kenek Sik Maksudnya Terima kasih Tidak apa-apa